Halo teman-teman yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan Ketemu lagi bersama aku, Ambyo Novita Jadi di video kali ini seperti judulnya Aku mau bikin first impression Terus juga hasil ketahanan menggunakan Produk-produk dari Rangkaian kosmetiknya Y.O.U Yang bakalan aku coba di video kali ini Nah untuk pembuatan videonya Ini tuh terpisah ya gengs Jadi yang first impression Sama yang nanti untuk hasil akhir Selama sehari yang digunakannya tuh Beda hari Tapi tetep dengan menggunakan porsi yang sama Ada lebih-lebihnya dikit ya maklumlah ya So guys ini dia videonya Untuk yang pertama, bagian pertama itu adalah First impression dari keseluruhan Produk Y.O.U yang aku coba Ini dia Oke teman-teman jadi untuk produk pertama yang akan kita coba Dari rangkaian makeupnya Y.O.U Di New Normal Look kali ini adalah Taraaa ini dia Dream Skin Perfect Cushion Disini aku pake yang shade nomor 03 Ini penampakannya seperti ini Gold gitu, mewah Terus juga dia itu Taraaa Penampakannya udah ada kacanya Terus juga disini udah ada kayak Fuss finger-nya gitu Biar kita tuh rapet nanti waktu nutupnya lagi Dilengkapi juga dengan puffnya Terus untuk di bagian dalamnya Ini tuh tadi ada seal-nya gitu Tapi udah aku buka jadi lebih higienis Oke sekarang perhatikan before-nya Formulanya tuh ringan banget Itu bikin wajah terasa kayak gak pake apa-apa Aku suka Ini dia penampakannya yang sudah menggunakan cushion dan yang belum Oke temen-temen Jadi disini aku pake sekitar 2 sampai dengan 3 layar Tapi amazingnya ini tetep terasa super duper ringan Terus sekarang aku bakal lanjut Untuk ngalis Dengan menggunakan The Simplicity Brow Styler Ini dia penampakannya Jadi ini adalah merupakan pensil alis dengan warna natural Yang cocok untuk pemula memiliki ujung opal pipi Untuk mempertegas setiap layar rambut alis Dan ini tuh aku pake yang warna natural brown Taraaa Nah ini untuk penampakannya Penampakannya Aku suka sama pigmentasinya Terus juga enak banget buat dipakein juga Jadi The Simplicity Brow Styler ini juga dilengkapi sama brush Jadi buat ngalis tuh makin praktis Makin gampang Nah terus sekarang aku mau pake blush on Ini dari The Simplicity Flush Blush Nomor 01 Sweet Apricot Ini tuh teksturnya tuh enak banget Di aplikasikannya Creamy-creamy gitu Terus lembut Dan gampang banget untuk dibawurkan Oke dan untuk memaksimalkan penampilan ini guys Aku bakalan pake Y.O.U Rose Satin Lip Cream Ini aku punya tiga warna dan warnanya super duper cantik-cantik banget Ini udah aku swatch Tadaaa Di antara tiga ini kan ini semuanya aku suka Tapi untuk warna yang paling favorit banget Itu udah nomor 13 Mouth Puff Lova dan 18 Gips Smoothies Jadi aku suka banget Dia tuh teksturnya creamy Terus Sunny Matte Dan satu kali olesan tuh meskipun satin Dia tuh coverage-nya oke Juga ada aroma-aroma yang enaknya gitu Aplikatornya juga nyaman Pake temen-temen Jadi disini aku Ombre bikin ombre gitu Pake yang Rose Satin Lip Cream Nomor 13 Dicampur dengan nomor 18 Dan ini hasilnya super duper ringan Tetep rasanya tuh moist Dan aku super duper suka Nah sekarang kita bakal bahas Satu persatu untuk produknya Dimulai dari Dream Skin Perfectionnya Y.O.U Ini 03 Natural Jadi temen-temen udah liat gitu kan Dia tuh seperti apa Packagingnya Performanya Waktu di OO pemakaian Seperti apa Nah dia tuh warnanya Belum sempet aku swatch Jadi dia tuh warnanya seperti ini Honestly untuk kulit aku Yang sawo matang ini Untuk nomor 03 Dia tuh memang masih terlalu terang Tapi it's okay Warnanya bisa diakalin Dengan menggunakan Bedak yang sesuai dengan Warna kulit aku gitu Terus ini cushion ini juga Gampang banget Untuk di aplikasiin ya Dan sekarang kita bakal Bacain untuk Klaim produknya Seharian itu dia Seperti apa sih Apakah klaimnya sama Dengan apa yang aku rasakan Nah jadi Dream Skin Perfect Cushion Ini merupakan BB Cushion Dengan kandungan Ekstrak Akar Iris Florentina Ini Nanti aku bakal cantumin Manfaatnya tuh apa sih sebenernya Formulanya tuh High Coverage Nah untuk formulanya Yang High Coverage ini Memang jadi Keliatan banget Yang dipakein Yang udah dipakein Sama yang belum dipakein Di menit sebelumnya Kita udah nonton kan ya Waktu awal Aku pake produknya Terus Tapi untuk di bagian Yang kayak ada Noda-noda hitamnya gitu Aku butuh sekitar 2-3 layer lah Biar si noda hitamnya tuh Bener-bener Tersamarkan Gitu guys Tapi Meskipun 2-3 layer pun Dengan Coverage-nya yang Dia tuh High Coverage gitu Tetep terasa ringan Di wajah Nah terus ada Oil Control Nah kalo misalnya Oil Controlnya sendiri sih Di bagian hidung aku Ini udah abis banget Nah Ini Bagian hidung aku Udah abis Aku pemakaian Cushionnya tuh Disertai pake bedak ya Gengs Nah jadi Disini Meskipun udah Dibedakin Dia tuh udah Abis banget Di bagian hidung Di bagian sini Di arah-daerah Yang berminyak deh Pokoknya Untuk di kulit aku Dia bukan yang Jaguan Oil Control banget Tapi it's okay Gapapa Ini selama Kurang lebih Pemakaian Aku tes itu Dari jam 3 sorean Sampai jam Sekarang jam 9 malem Ya Kurang lebih 6 jaman lah ya Itu tuh udah Dibuah beraktivitas Cetrika Makan Minum Dan sebagainya Terus juga Di ruangan aku tuh Gak ber AC ya Gengs Terus Nyaman Dipakai sepanjang hari Itu bener banget Jadi dia itu kan Semimet gitu ya Terus Agak-agak basah Tapi bukan yang basah banget Hasilnya tuh Bikin kulit tuh kayak Nampak mulus Halus Lembut Apa ya Ya aku suka aja gitu Kayak Semimet Dewi Tapi bukan yang berlebihan Kayak kulit tuh sehat banget gitu Dan aku suka sama hasilnya Ini udah Pemakaian yang ketiga kali Di minggu ini Dan aku semakin yakin Ini tuh enak banget Di kulit aku gak bikin kulit aku jadi bermasalah Terus dia Breathable Formula Yes Dia formulanya tuh ringan Terus untuk menutupi pori-pori Sama garis halusnya sih Ya aku oke-oke aja Nah terus Moisturizingnya Betul banget Oh jadi Extra akar bunga iris ini Untuk meningkatkan elastisitas Melembabkan kulit Dan mengontrol sebum Untuk menjaga riasan Tahan sepanjang hari Nah ini adalah hasil Selama 6 jam pemakaian Ya udah Bukan oksidasi yang terlalu parah banget sih Menurut aku Cuman emang ini Untuk kona-noda Udah keliatan Agak-agak Mimble Begitu ya gengs Tapi tetep Wajah tuh keliatannya tuh Oke gitu Aku suka Aku gak ada masalah sama sekali Nah by the way Untuk cushion ini Dia ada Beberapa warna gitu Ada 5 Nah temen-temen bisa sesuaikan Dengan Kebutuhan warna kulit temen-temen Untuk si cushionnya Netonya itu Dia 15 gram Jadi meskipun kemasannya seperti ini Dia tuh Kemasannya ringan Cuman ya Kalo misalnya Kemasannya gold Gini tuh Sayang aja ya Kalo ketap-tap kan Langsung kayak kotor gitu Jadi memang harus bener-bener Bersih selalu Nah ini harganya tuh Adalah Lumayan sih sebenernya ya Harganya tuh Harganya tuh 230 ribu Tapi kalo misalnya Memang udah cinta sama produknya Dan kualitasnya oke Ya mungkin Relak nabung gitu ya Buat Nanti Apa Reporkest lagi Si Dream Skin Perfect cushionnya Wayu-oyu Seperti itu Kalo aku sih kayaknya Akan menyempatkan Untuk menabung Buat beli produknya Bagi Karena Ini adalah Ya enak aja gitu Dipakainya Gampang Terus Hasilnya oke Lanjutkan Pemirsa kita kepada The Simplicity Brow Styler Mana sih Brow Styler Nyata ya Nah ini dia Jadi Aku cuman mau bahas Sekilas aja Dia enak banget dipakainya Terus untuk ketahanan dia Selama 6 jam Ini udah ilang Dan lagian juga Aku pakainya juga Tipis-tipis gitu Bukanya yang tebal Dan ini enak banget Cepet banget Buat dipakain alis Aku kayaknya udah pernah Bikin deh Review-nya Nanti kalo misalnya Emang aku udah pernah bikin Aku bakal cantumin Di link description Cuman aku gak akan Membahas secara detail Dan spesifik Tentang The Simplicity Brow Styler Satu ini Aku cuma bisa bilang Ini enak banget Buat pemula seperti aku Yang ingin ngalis tuh Cepet Enak Ringkas Meskipun dia bukan Tipe yang Tahan lama Seperti itu Dilanjutkan kakak Dengan The Simplicity Flush Blush Ini The Flush Blushnya Aku suka Jadi dia tuh Teksturnya Pigmented Warnanya langsung keluar Dan tahan lama Ini selama 6 jam Itu masih ada gitu Warnanya Aku sesuka itu Terus juga Untuk The Simplicity Flush Blush ini Ini dia itu Isi blendable formulanya tuh Bener-bener Jadi dia gampang Dibaurin Pigmentasi warnanya keluar Dan tahan lama Sesuai dengan klaimnya tuh Ya aku setuju sih Suka gitu Sama hasil dari Y.O.U. The Simplicity Flush Blush Ini nomor 01 Sweep Apricot Kemasannya seperti ini Hati-hati Jangan sampai dia Terjatuh Nah selanjutnya Ini adalah Rouge Satin Lip Cream Jadi aku punya Tiga warna Seperti yang udah aku tunjukin Sebelumnya Untuk warna yang Nomor 11 Yang Pink Perfect It Pink Perfect Aku gak tau Gacanya kayak gimana Dia sebenernya warnanya oke Bagus gitu ya Tapi menurut aku kayak agak Apa ya Tidak se-pigmented Dan Tidak se-cinta Kedua warna ini Aku ngerasanya gitu Nah kalau dua warna itu Bener-bener formulanya tuh Pigmented banget Terus enak Waktu diaplikasikannya Kita bakal langsung samain aja Sama klaimnya Oke Jadi Sekarang aku mau Bacain dulu Untuk klaimnya Dari Rouge Satin Lip Cream Nah ini merupakan Lip Cream Semi Matte Dengan kandungan Sunflower Seed Oil Coconut Oil Extract Jujubal Oil Jadi pokoknya Per-oil-oilan Pantes aja Dia tuh dipakainya tuh Rasanya tuh lembab gitu Teksturnya creamy Yes Terus juga Pigmentasinya tinggi Untuk bibir cantik Sepanjang hari Nah Untuk pigmentasinya Itu memang Aku salut banget Sama tipe Lip Cream Satin Lip Cream Semi Matte Dari Rose Satinnya Y-Oil Jadi Ya aku suka aja Pas oles tuh Warna bir aku Kayak langsung ketutep gitu Dan aku pake Dua warna Favorit aku Dari jam 3 sore Udah dipake makan Udah dipake minum Segala rupa Ini Masih ada Warnanya Padahal dia tuh Bukan yang Lip Cream Matte Gitu kan Yang dengan Klaim tahan lama Sepanjang hari Tapi dia masih ada Aku Sesalut itu Dia gak cuman Bagus Claim di awal Tapi Ternyata dipake Sepanjang hari tuh Gak cuman nyaman Tapi tahan lama juga Gitu ya Gak tau kalo misalnya Memang aku makannya Bukan yang terlalu Berminyak banget Aku tuh hari ini cuman Minum Makannya juga Makan sayur Cake Kayak gitulah Tapi memang bersentuhan Dengan Bibir ini Begitu kan Ya tapi Aku suka lah Sama hasilnya Untuk ketahanan lamanya Harganya Dia itu Kalo satuannya Tanpa harga promo Adalah Rp79.000 By the way guys Ini nomor 13 Mau Pavlova Itu adalah Warna Pilihannya Trilly Gila tuh konsinya kembaran aku Jadi Aku juga cinta Gitu ya Sama Warna Nomor 13 Mau Pavlova Dia ada 18 warna Kamu bisa pilih Itu ya Nah Terus juga Dia itu Hasil akhirnya Aku suka Cantik gitu ya Jadi bukan yang Bikin kering Ke bibir Bukan Ya gimana sih Lip cream satin Tapi dia pigmentasnya tinggi Kamu wajib coba aja deh Oke Hampir semua aku sebut Dan aku juga hampir lupa Mau nyebutin Produk satu ini Ini yang paling baru banget Dari Y.O.U Adalah Perfect Glam Liquid Eyeshadow Aku nanti bakal tunjukin Swatch warnanya disini Jadi Dia tuh punya warna yang Cantik-cantik banget Buat dipakai Untuk misalnya Kamu tuh ingin Dandano wah Glam Tapi gak mau repot-repot Nih Si matanya tuh Gak mau yang Blend Koas Blend Koas Begitu ya Kamu bisa deh Andelin Perfect Glam Liquid Eyeshadow Aku juga udah Cobain pake Jadi dia tuh Untuk tingkat Keringnya Untuk Karena dia tuh Awalnya tuh Basah dulu Itu sekitar ya Satu menit Atau dua menitan Gitu lah ya Pokoknya dia jangan digosok Dan dia bukan Tipu yang waterproof Begitu gengs Nah jadi Aku mau bacain juga Untuk Klaim dari Perfect Glam Liquid Eyeshadow Yaitu harganya Rp89.000 Katunya Masanya seperti ini Nah terus Untuk Liquid Eyeshadow ini Teksturnya tuh lembut Bener Terus formulanya tuh Mudah dibawurkan Betul Nah untuk tingkat Ketahanan lama Ketahanan lamanya Ya mungkin Ini selama 6 jam Ini kan udah kayak Bolong-bolong gitu Ini udah kena air Dan sebagainya Udah kena keringat Gitu ya Peluk Kesah Kesah Udah kena Semacam basah-basahan Gitu juga Udah wudu dan sebagainya Ya wajah lah ya Kalau bolong-bolong Tau gak ada Klaim waterproof gitu Ya mungkin Kalau misalnya mau tahan lama Jangan sampai Digusak-gusak Begitu ya Atau misalnya Terkena air Dan terkena hal Yang basah-basah By the way Untuk dari Perfect Glam Liquid Eyeshadow ini Warna favorit aku tuh Sebenernya semua warna Tapi yang kayak Aman untuk dipake Buat sehari-hari Gitu ya Itu adalah Nomor 02 Menurut aku Yang Golden Honey Kalau yang nomor lainnya tuh Kayak Ngejreng banget gitu loh Buat yang suka glam-glam Kayaknya memang wajib banget Punya Y.O.U Perfect Glam Liquid Eyeshadow Satu ini Itu dia sih temen-temen Jadi review hasil Pemakaian aku Selama seharian Menggunakan produk-produknya Y.O.U Ya aku suka Tadi mungkin ada beberapa Yang gak aku mau sebutin Harganya Nanti aku bakal cantumin gitu Dengan harganya Ya ada yang Terjangkau banget Ada yang memang butuh Usaha perjuangan Gitu ya Buat mendapatkannya Tapi memang hasilnya Selama seharian Di kulit aku Yang normal berminyak ini So itu dia Tentuin aja Pilihan kamu Mau beli produk yang mana dulu Dari Y.O.U Karena Y.O.U Koleksi makeupnya tuh Makin lama Makin banyak Makin bervarian Makin oke-oke juga Dan aku secinta itu Sama produk-produk yang Lagi Tadi aku pake Semuanya gak ada masalah Oke-oke aja Sampai ketemu lagi Nanti di review selanjutnya Dengan produk-produk lainnya Bye-bye Bye-bye